Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita senidron suci dalam cinta Ya sebelum ke pembahasannya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya Dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya Yang dimana kali ini disini terlihat si suci yang akan diperkuasa oleh yang punya kantor tersebut Sehingga disini suci pun bisa melarikan diri dan akhirnya disini suci pun mengikuti mobil dan terdiam di mobil tersebut Sehingga disini suci pun tidak tersadarkan diri bahwa dirinya telah dibawa oleh mobil yang entah kemana sekarang suci berada Dan disini suci pun terbangun setelah berada entah dimana ya Disini suci pun dibanguni oleh seseorang tersebut Sehingga disini suci pun tidak mengetahui bahwa dirinya keberadaannya yang entah dimana ya para sobat-sobat semua Sehingga suci pun telah melihat ke sana kemari yang entah dimana ini Sehingga suci pun disini terasa bingung ya para sobat-sobat semua harus pulang kemana Karena suci tidak mengetahui ini dimana ya para sobat-sobat semua Semoga saja suci menemukan ibu Jihan yang ternyata disini ibu Jihan yang masih kerabat suci ya para sobat-sobat semua Semoga saja disini suci dipertemukan dengan Almira dan ibu Jihan apalagi si Aisah itu adalah anak suci ya para sobat-sobat semua Ya dialihkan lagi keadegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Kinan yang sudah mengetahui ya para sobat-sobat semua Kinan sudah mengetahui semuanya bahwa si Kinan menanyakan kepada si Almira Ada hubungan apakah Almira dengan si Rafa sehingga disini Almira sedang berpelukan dengan Rafa Disini beredarnya video Almira sehingga si Yuyun pun telah berhasil ya para sobat-sobat semua telah beredarnya video Almira dan Rafa Dan sehingga disini si Kinan pun menanyakan ada hubungan apakah antara Almira dan Rafa kali ini Ya para sobat-sobat semua disini Almira pun tidak bisa berkutik apapun Sehingga disini Almira pun menceritakan semuanya kepada Kinan bahwa saat dulu kalah disinilah si Almira mempunyai hubungan bersama Rafa Dan Almira pun mengatakan kepada si Kinan bahwa si Rafa adalah mantan suami Almira Almira disini ya para sobat-sobat semua tidak bisa berkutik apapun Meskipun ini si Almira sangat berat mengatakannya karena si Almira telah diancam oleh si Sila Sehingga disini Almira pun menceritakan semuanya atas perbuatan Rafa terhadap Almira ya para sobat-sobat semua Sehingga disini Kinan pun merasa sangat bersedih saat mengetahui Almira diperlakukan oleh Rafa dan Sila tersebut Sehingga disini Kinan pun tak terima ya para sobat-sobat semua atas perbuatan mereka Akhirnya disini ya para sobat-sobat semua Dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat si Sila ya para sobat-sobat semua Sila pun mengetahui atas keberedarannya Tio tersebut sehingga disini Sela pun sangat marah besar kepada Rafa Dan Sila pun tak terima ya para sobat-sobat semua atas pelukan antara Rafa dan Almira tersebut Sehingga disini Sila pun memarahi si Rafa Dan disini Rafa pun tidak bisa berputik apapun dan tidak bisa bicara sedikit pun kepada si Sila Karena emang benar ya para sobat-sobat semua disinilah Rafa telah memeluk Almira Dan disini si Rafa pun terdiam tidak bisa berbicara apapun kepada Sila ya Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat si Almira yang telah diusir oleh ibu kontrakan Karena disini ibu kontrakan tersebut telah dibayar ya para sobat-sobat semua oleh si Tarjo Karena disini Tarjo menginginkan penderitaan Almira terus menerus dan tiap hari mendapatkan penderitaan Si Tarjo juga disini ya para sobat-sobat semua telah disuruh oleh si Sila Sehingga disini si Tarjo pun menyuruh si ibu kontrakan untuk mengusir si Almira dan ibu Jihan yang berada di kontrakan tersebut Akhirnya disini si Almira pun telah diusir oleh ibu kontrakan tersebut Sehingga menjadilah penderitaan-penderitaan Almira yang terus menerus ya para sobat-sobat semua Sehingga disini penderitaan Almira tidak henti-henti Akhirnya disini Almira pun diusirlah dan Almira pun pergi dari kontrakan tersebut Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat si Jepri yang telah ditelepon oleh si Kinan Yang ternyata ya para sobat-sobat semua disini si Kinan mengatakan kepada si Jepri bahwa benar si Rafa adalah mantan suami dari Almira Dan disini si Kinan pun mengatakan kepada Jepri dan Jepri pun saat menelpon si Kinan Dan terdengarlah oleh ibu Sarita yang ternyata disini ibu Sarita sangat memendam lagi perasaannya yang sangat-sangat Emosi tidak kuat lagi untuk mengungkapkan lagi keamaran ibu Sarita yang ternyata disini ibu Sarita dugaannya Ya para sobat-sobat semua Dan disini adiknya Kinan pun menanyakan apakah benar yang dikatakan ibu Sarita itu benar kepada si Jepri tersebut Disini si Jepri pun tidak bisa mengungkapkan apapun ya para sobat-sobat semua Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat si Almira yang telah bersedih merenungi nasibnya Yang tiap hari tiap malam penderitaan Almira terus-menerus merajalela ya para sobat-sobat semua Sehingga disini si Almira pun berputus asa ya kemungkinan saja disini Almira tidak mau lagi hidup ya para sobat-sobat semua Kenapa penderitaan Almira terus-menerus ya tidak bisa henti-henti Dan masalah-masalah terus ada di hadapan Almira Kenapa ini harus terjadi kepada Almira Dan disini ibu Sarita pun mengatakan kepada si Kinan bahwa semua dugaan ibu Sarita telah benar Dan akhirnya disini ibu Sarita pun memutuskan untuk Kinan menjauhi Almira selama-lamanya Dan akhirnya disini ibu Sarita pun terus-menerus ya para sobat-sobat semua Untuk memisahkan Kinan dan Almira Tetapi disini Kinan tetap ya para sobat-sobat semua untuk mengejar cintanya kepada Almira Sehingga disini si Kinan pun mendatangi lagi si Almira Yang ternyata disini si Almira pun telah pindah kontrakan ya para sobat-sobat semua Dan disini si Almira pun menceritakan semuanya kepada Kinan Dan akhirnya Kinan pun pergi ke rumahnya Rafa dan mengatakan semuanya kepada Rafa Dan membongkarkan selama ini rahasia Rafa dan Sila selama ini yang telah sudah menganiaya si Almira Dan membuat Almira menderita dan terjadilah disini Ibunya Sila ataupun ibu Pika pun mengetahui ya para sobat-sobat semua bahwa si Sila tidak bisa mendapatkan anak Dan disini ibu Sila pun sontak saja terkejut bahwa anak yang sekarang ada di dalam pelukan si Sila yaitu si Kilani bukan anak si Sila ya para sobat-sobat semua Jadilah disini terbongkarlah semua rahasia-rahasia Sila dan Rafa kali ini Dan ibu Pika pun tak terima ya para sobat-sobat semua Akhirnya ibu Pika pun memarahi si Sila tersebut Sehingga disini Sila dan Rafa pun tak terima bahwa si Kinan telah datang dan masuk ke rumahnya tanpa permisi Sehingga disini ya para sobat-sobat semua terjadilah perkelahian antara Kinan dan Rafa tersebut Sehingga disini Rafa pun telah marah besar kepada Kinan dan akhirnya disini Kinan pun telah didorong oleh Kinan Dan akhirnya disini si Kinan pun tertonjoklah oleh si Rafa Sehingga disini si Rafa pun telah berhasil menonjok Kinan ya para sobat-sobat semua Dan Kinan pun disini telah terjatuh oleh Rafa Akhirnya disini si Almira pun berteriak ya para sobat-sobat semua untuk memihak kepada si Kinan Yang ternyata disini si Almira pun ditarik oleh si Sila Yang ternyata disini Sila pun mengatakan kepada Almira bahwa Almira lah semua dari biang keladinya Nah disini si Almira pun si Almira pun ya para sobat-sobat semua telah teraniaya oleh si Sila tersebut Sehingga terjadilah pukulan antara Rafa dan Kinan akhirnya terpukulai Pak Adrian Yang ternyata disini Pak Adrian ya para sobat-sobat semua terpukul oleh tangannya si Rafa Dan akhirnya disini Pak Adrian pun tergeletak pingsan atas pukulan Rafa kali ini Dan Pak Adrian pun akan dilarikan ke rumah sakit Karena pukulan Rafa yang sangat kuat kepada Pak Adrian tersebut Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron suci dalam cinta Dan jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya pamit Undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton